uh tempoh anak maturma mending pinter pisang tinggal itu nyanyi naoge sepeda gitu tes bisa gabang jakun kolot terserah mana panggawi syaratnya aku minta duit ya hayo karena ngablu gue juga deh kan ayah ngedok dia mah tarah barangkuna kalau ke hape weno di cokok udah anak maturma tak binter nyanyi oge kok kolotan di kursuskan nah siangnya kurang komaha kok aindek dileskan si anaknya ini anu bumbung wujudnya cerape udah emang cerape atuk ma diajar tes cape mana aja ngala duit nah si kan aku aindek omong kan HPT waj udah lain sepati-pati nyoh HP atuk ma kurang nah on atuk kurang ma ma nyoh HPT baca novel divizo kalian tau gak sih divizo novel kalian gak cuma bisa baca novel secara gratis kalian juga bisa ngasilin uang cuma dari baca novelnya buat pengguna baru bisa langsung dapat 48.700 rupiah hanya cuma nyelesain tugas membaca di hari pertama tuh lumayan banget kan duitnya bisa dipake buat jajan semakin sering kamu baca semakin banyak juga uang yang kamu bisa hasilkan nah kali ini aku mau rekomendasiin satu novel yang sangat menginspirasi yang berjudul menikahi presidir lumpuh novel ini mengajarkan aku kalau cinta itu gak perlu memandang fisik dan cinta bisa tumbuh kapat saja novel ini bercerita tentang dua orang yang menikah tapi mereka tidak benar-benar soling mencintai sampai sesuatu yang tak terduga pun terjadi dan membuat cinta tumbuh diantara mereka berdua wanitanya itu bernama Risa dia terpaksa menggantikan sepupunya untuk menikah dengan presiden direktur yang lumpuh Risa terpaksa bertahan meski pria ini sering bersikap kasar dan gilanya lagi adik laki-laki si presidir ini malah jatuh cinta sama Risa penasaran sama kelanjutannya? yuk klik tombol di bawah langsung download visio novel dan baca novelnya tanpa kalian sadari kalau kalian baca terus tiba uang yang didapat sudah terkumpul banyak langsung klik tombol koin emas dan hasilkan uang sambil membaca aku tinggalin yang menikahkan riski itu anak batu rumah udah aku mah cetakan atuk emak uang mah kumaha cetakan naoge model kiyo oh jadi maneteh arekan inung goreng patut saham lu ngomong gitu risnaor atau maksudnya bil maksud uang mah lah inung goreng patut tapi rombot maksud uang maksud uang maksud uang maksud uang ah